Ya pemirsa, kegiatan monitoring evaluasi program nasional sekat kanal dilakukan oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Kegiatan monitoring evaluasi program kegiatan nasional sekat kanal di Kecamatan Sungai Kelam, Desa Kelam Sejatera pada Rabu 3 November 2021 mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Jambi. Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, Raden Fauzi, menyatakan kegiatan ini dilakukan dan diharapkan berjalan dengan baik dan efektif. Di mana tujuan dari pembangunan ini adalah sebagai upaya agar kedepannya tidak akan terjadi kebakaran hutan dan laha. Dalam kegiatan ini juga memiliki beberapa catatan yang akan diperjuangkan oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi di parlemen. Yaitu terkait masalah bantuan kepada pendamping yang memantau program ini sampai ke dalam. Misalnya seperti bantuan motor yang layak. Sangat baik ya, semoga sekali lagi program ini dapat dilanjutkan dan ada beberapa hal catatan tadi yang kita dapat dan akan kita berjuangkan nanti di parlemen terkait masalah bantuan kepada para pendamping yang memantau program ini sampai ke dalam. Misalnya pengadaan motor yang layak di daerah gambut ini luar biasa tantangannya sehingga kita juga dari provinsi harus men-support para pendamping ini ke depannya. Tim Liputan Cek TV melaporkan.